Intro Shalom selamat pagi Berjumpa kembali dalam program Morning Spirit Mari awali hari ini dengan semangat baru Dengan mendengarkan Renungan Pagi Jumat 28 Oktober 2022 Yesus pergi melakukan kebaikan Kisah para Rasul 10 ayat 38 Yaitu tentang Yesus dari Nasaret Bagaimana Allah mengurapi dia dengan roh kudus dan kuat kuasa Dia yang berjalan berkeliling sambil berbuat baik Dan menyembuhkan semua orang yang dikuasai iblis Sebab Allah menyertai dia Para pengikut Kristus telah ditebus untuk melayani Tuhan mengajarkan bahwa tujuan kehidupan ini yang sebenarnya ialah melayani Kristus sendiri adalah seorang pekerja Dan kepada semua pengikutnya memberikan hukum mengenai pelayanan Kepada Allah dan kepada sesama manusia Di sini, Kristus menyatakan kepada dunia Suatu pengertian yang lebih tinggi Mengenai kehidupan dari apa yang pernah diketahuinya Oleh hidup untuk bekerja bagi orang lain Manusia dibawa ke dalam hubungan dengan Kristus Hukum mengenai pelayanan menjadi rantai penghubung Yang mengikat kita kepada Allah dan kepada sesama kita manusia Kepada hamba-hambanya Kristus menyerahkan hartanya Sesuatu yang harus digunakan baginya Ia memberikan masing-masing menurut kesenggupannya Masing-masing mempunyai tempatnya dalam rencana kekekalan surga Masing-masing harus bekerja sama dengan Kristus untuk keselamatan jiwa-jiwa Tidak lebih pasti tempat kita disediakan dalam rumah surgawi Daripada tempat yang istimewa Yang ditetapkan di dunia di mana kita harus bekerja bagi Allah Seri membina keluarga jilid 5 Halaman 247-248 Hidupnya adalah suatu kehidupan pengorbanan diri yang terus menerus Ia tidak mempunyai rumah di dunia ini Kecuali atas kebaikan hati sahabat-sahabat yang memberi tumpangan kepadanya Sebagai seorang musafir Ia datang untuk mewakili kita Menghidupkan suatu kehidupan yang miskin Dan berjalan serta bekerja di antara mereka yang susah dan menderita Tak dikenal dan tak dihormati Ia berjalan keluar masuk di antara orang-orang Kepada siapa ia telah melakukan banyak hal Selama pelayanannya Yesus membaktikan lebih banyak waktu Untuk menyembuhkan orang sakit Dibandingkan dengan berkotbah Mujisat-mujisatnya Menyaksikan tentang kebenaran perkataannya Bahwa ia datang bukan untuk membinasakan Tetapi untuk menyelamatkan Kemana saja ia pergi Kabar baik tentang rahmatnya mendahului dia Dimana saja pernah ia kunjungi Orang-orang yang telah mendapat pertolongannya Bersuka cita karena kesehatan yang sudah pulih Dan mereka memanfaatkan kuasa Yang baru saja mereka dapatkan Seri membina keluarga jilid 4 Halaman 15 Biarlah renungan pagi kita hari ini Boleh menguatkan iman Percaya kita kepada Tuhan Tuhan memberkati kita Mari kita berdoa Bapak kami yang di surga Terima kasih ya Tuhan Untuk berkatmu bagi kami semua Terima kasih untuk firmanmu pagi hari ini Biarlah ya Tuhan Sepanjang hari ini kami boleh menjadi terangmu Kami boleh menjadi alatmu Dimanapun kami berada Tuhan tolong kami Biarlah sepanjang hari ini Dalam setiap kehidupan kami Langkah hidup kami Tuhan yang menyertai Kami mau menyerahkan segala rencana kami Kedalam tanganmu hari ini ya Tuhan Biarlah boleh menjadi sesuai dengan kendamu Ini doa kami Tuhan Dalam nama Tuhan Yesus kami bawa doa ini Amin Demikianlah bacaan renungan pagi kita hari ini Jangan lupa untuk share video ini Dan subscribe YouTube channel Cornelius Media Dan follow kami Baik Instagram dan Facebook At Cornelius Media Tuhan memberkati kita semua Sampai jumpa besok pagi Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih.